Intro Halo guys, anjeng hase yurubel Masih dengan channel Revsutomix Random Di video kali ini, kita akan memberikan informasi drama korea terbaru yaitu Alchemy of Souls Bergenre action historical romance fantasy yang akan ditayangkan bulat tanggal 18 Juni 2022 di Netflix dan TVN Sebanyak 16 episode Drama ini berlatar belakang di negara fiksi yaitu negara Daihu Yang tidak ada di sejarah atau di dalam peta Cerita tentang cinta dan pertumbuhan para penyihir muda saat mereka mengatasi nasib buruk mereka Empat orang pemuda yang telah mengalami reinkarnasi Mereka terkena nasib buruk karena sihir yang menukar jiwa orang Ijai Wuk sebagai Jang Wuk Di negara Daihu, Jang Wuk berasal dari keluarga bangsawan Jang Jang Wuk seorang bangsawan yang bermasalah Jang Wuk memiliki latar belakang yang tragis dengan seluruh bangsa Daihu membisikkan tentang rahasia mengejutkan di balik kelahirannya yang memalukan Jang Wuk terlihat dingin dan acuh-ta'acuh di luar Tapi Jang Wuk terbakar dengan kenakalan yang berapi-api di dalam dan selalu membuat onar Kemudian secara kebetulan, Jang Wuk bertemu dengan Mudok Yi yang memiliki tubuh lemah secara fisik Dan Mudok Yi akhirnya menjadi pelayannya Jang Wuk Pertemuan tersebut menjadi awal kisah yang mengubah kehidupan Jang Wuk dan Mudok Yi Jung Soo Min sebagai Mudok Yi Mudok Yi adalah seorang pejuang elit dan berkarisma Tetapi jiwanya terperangkap dalam tubuh yang lemah secara fisik Sementara jiwanya ganas dan penuh kekuatan Tubuhnya tidak bisa mengikuti semangatnya Mudok Yi akhirnya menjadi pelayannya Jang Wuk Tapi Mudok Yi juga diam-diam mengajari Jang Wuk cara bertarung Hwang Min Hyun sebagai So Yul So Yul adalah seorang bangsawan jenius dari keluarga Siu So Yul pemilik kecantikan duniawi yang tidak terlalu sempurna tanpa kehilangan apapun Seperti sastra, kepribadian, penampilan, memiliki rasa realitas yang membosankan Dan menyimpan hubungan cinta rahasia untuk seorang gadis Yu Jun Sang sebagai Bak Jin Bak Jin adalah sahabatnya Jang Kang Bak Jin pemimpin Song Rim perusahaan di negara Daihu Bak Jin seorang pemimpin berbakat yang dihormati oleh para penyihir muda Karena karismanya yang luar biasa dan kepemimpinannya yang lembut Tetapi Jang Wuk putra sahabatnya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri Jang Wuk tidak seperti dirinya dan selalu dalam masalah Lebih dari segalanya, Bak Jin mengungkapkan keadaan itu kepada Kim Du Jo Kim Du Jo merupakan satu-satunya orang yang mengetahui sejarah kelam cinta Bak Jin Shin Sang Ho sebagai Go Won Go Won adalah putra mahkota negara Daihu, pangeran kecil dan pemarah Go Won yang bercita-cita menjadi raja yang murah hati dan baik hati Adalah karakter yang mengungkapkan perasaan batinnya hanya di depan Mudok Yi Yang terjebak dalam sisi jahat dan manusiaunya Joo Sang Wuk sebagai Jang Kang Jang Kang adalah ayahnya Jang Wuk dan sahabatnya Bak Jin Oh Narah sebagai Kim Do Ju Kim Do Ju adalah kepala pelayan dan kekuatan keluarga Jang Seorang wanita pemimpin yang ganas Kim Do Ju seseorang yang mengurus semua urusan keluarga Jang Kim Do Ju seorang wanita yang rapi, sombong dan kuat Tetapi hanya lemah di depan Jang Wuk Yoo In So sebagai Bak Dang Gu Bak Dang Gu adalah penerus Song Lim Perusahaan terbesar di negara Daihu Meskipun Bak Dang Gu seorang pewaris dari 1% orang kaya teratas Bak Dang Gu lebih tertarik untuk bersenang-senang Dengan berbagai rumor di negara besar daripada di kelas bisnis Bak Eun Hee sebagai Jin Ho Kyung Jin Ho Kyung adalah kepala keluarga Jin Yang diturunkan melalui garis materi linial Di balik karismanya yang kuat Jin Ho Kyung memiliki kecintaan pada putri sulungnya Yang telah hilang di masa kecil Arin sebagai Jin Cho Yeon Jin Cho Yeon adalah selebriti terbaik di negara Daihu Dan putri bungsu dari keluarga Jin Di luar Jin Cho Yeon terlihat lebih cantik dan bermartabat daripada siapapun Tetapi sebenarnya Jin Cho Yeon memiliki kepolosan seperti anak kecil Jo Jo Yeon sebagai Jin Mo Jin Mo adalah wakil letnan Jung Bu Kwan Naik ke jabatan publik dengan menyembunyikan ambisi jahatnya I Do Kyung sebagai Hyo Yeom Hyo Yeom adalah direktur Se Juk Won Sekolah kedokteran terbaik di negara Daihu Hyo Yeom muncul sebagai tokoh utama dengan membantu Jang Woo Hyo Yeom memiliki keterampilan medis yang hebat Tetapi merupakan orang dengan selera humor yang dangkal Hong Su Hui sebagai Hyo On Ok Hyo On Ok adalah cucu perempuan cantik dan legislator Hyo Yeom Hyo Yeom anggota parlamen tertinggi di Daihago Im Chu Su sebagai magician atau doctor of the devil Magician atau doctor of the devil adalah seorang penyihir misterius yang akli dalam sihir Dia hanya mengenakan Juba Goni sepanjang tahun Dan merupakan master pertapa yang berlatih sambil meminum minuman misterius Yang dibuat dengan ramuan misterius yang hanya tumbuh di lembah yang dalam Dan lembah itu tidak memiliki gema Kang Kyung Hoon sebagai ratu Ratu negara Daihago dengan keinginan dalam penampilannya yang tenang dan elegan Gu Yon Jung sebagai Naksu Naksu adalah seseorang yang paling karismatik di dunia Dan yang menjadi sutradara drama Korea A Chummy of Souls adalah Bak Jun Hoa Yang sebelumnya pernah menjadi sutradara drama Korea 4 diantaranya adalah Touch Your Heart What's wrong with Secretary Kim Because This Is My First Life Dan Bring It On Goes Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama Korea A Chummy of Souls ada dua Yaitu Hong Mi Run dan Hong Jun Eun Yang sebelumnya mereka pernah menjadi penulis naskah drama Korea 4 diantaranya adalah Hotel The Luna A Korean Odyssey Warm and Cozy Dan The Master Sun Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Rapsuto Mix Random Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Like dan dukung terus channel Rapsuto Mix Random Guys, jangan kemana-mana dulu ya Karena di akhir video Seperti biasa Kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton